Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, ini bahasan kita tahun dulu ada yang ujung-ujung nyataan Tapi, sesungguhnya sudah dijelaskan oleh beberapa siap ketemuan di Musyidakum Sebenarnya, dalam perusahaan harian itu, kita kan berdakwah Mengajak, macam tadi kata Pak Ubay tadi, orang gila mengajak Tidak masalah, karena benar dia jatuh Nah, semua kita ini harus berdakwah Mengajak, mengajak, mengajak Tapi, kalau sudah sampai kepada menjawab pertanyaan Itu tidak boleh, katanya Apakah ini dasarnya? Nah, katanya saya mustad Kalau kita jelaskan nanti, dia akan nanya lagi Siapa yang menjawabkan hadisnya itu? Ayat berapa itu? Why? Bening, tidak boleh Jadi, kalau misalnya Akhirnya, dia tidak ikut juga Tidak ikut juga Jadi, intinya kita berdakwah Mengajak Kita dulu, waktu masih aktif Pak Abu Soma Di ujung-ujungnya itu Maksudnya Pak Umar tidak ada lagi tanya jawab Jadi, cukup satu Kalau mau tanya jawab Abu Soma Raja Jangan ada dua Nanti, kalau misalnya jawabannya misalnya Berbeda kena ada Sedikit saja berbeda Jemaah jadinya Buah Waktu pernah berapa kali gitu Tidak ada pertanyaan gitu Pertanyaan, cukup hari Sabtu saja Jadi, kalau kita ini Balihuna walau ayah Itu dalam rangka dakwah Mengajak Ayo kita sholat Ayo kita bayar Jakarta Ini dasarnya Begini, begini, begini Itu dalam rangka Mengajak Kalau ditanya orang Apa ayahnya mengatakan begini? Oh Jangan tanya saya Tanya mustad Karena kita Kadang-kadang hafal satu hadis Itu pun Salah-salah pula Kalau tidak baca, tidak tahu pula Kita tidak tahu bahasa Arab Kita berdebat Perdebatan yang paling hebat adalah Kalau sama-sama tidak tahu Kalau misalnya Sudah sama-sama tahu Selesai Kenapa kita berdebannya panjang? Sama-sama tak tahu Jadi, kalau Kalau untuk menjawab pertanyaan Kita cari yang Yang betul-betul Memahami Saya pernah gitu Macam tadi wajah tuan saya Yang bilang Saya dulu Saya kalau udah Sama Allah Lalu saya diceramai Ada kawan yang bilang Munda gitu Itu namanya Munda berimam Kalau berimam itu Sama Allah Jawabnya Ramban ala kalamdu Saya ikut Lalu bertahun-tahun Ikut saya itu Rupanya dengar Ceramah Itu lain imamnya Kalau imam sapi Tetap sama yang Allah Uliman hafidah Kalau yang ini Imam yang lain Akhirnya saya kembali lagi Karena Kita Dia Lain guru Kata Pak Babay Ya gurunya mungkin kesana Ada dasarnya juga Kita Kita Betul juga cuman karena kita karena dia berdebatnya logikanya benar coba kamu apa tandanya kamu berimam jadi apa ya kalau imam bilang gini kamu jawabnya ini baru sah kamu berimam eh iya pula lah ketawa ikut-ikutan padahal ujung-ujungnya saya yang saya lakukan kemarin tidak salah cuman langkah bagusnya kita kalau pakai imam sapi imam sapi gitu kan seluruhnya apa gitu tanya sama yang kalinya betul gak itu gak boleh pakai wajah itu aja karena orang kita ini kan sembarang-sembarang kan dia padahal harusnya dia berda'wah ngajak shorat harusnya ngajak baca kamu udah bagus kamu udah baca dari gurunya belajar dia ya kalau dia bilang aku karang-karang sendiri oh gak boleh gak boleh itu jadi kebenaran kalau dia dalam hal mengajak berda'wah ambil dari siapa aja kalau ujung-ujungnya membuat kita ketahatan nah itu nah kemudian kita sekarang tafakur tafakur itu sebenarnya bukan berda'wah kan berpikir jadi kalau ada pendapat dari kawan kita pikirkan kita pikirkan nah lain dengan diskusi kalau diskusi berdebat ya kalau ini dia kok berpikir gitu lah dia tapi saya kini rasa saya oh iya juga ah gitu tafakur itu berpikir kalau dulu di kampung kamu ada lagi namanya tersenyum zakarah ya bapak ya while itu itu memang mengadu pendapat tapi gak rame-rame berdua itu lama itu mau sampai jam 3 malam itu saya dulu di kampung disini pun saya pernah melaksanakan kemudian dengan almarhum imam asan itu itu kita kalau berdiskusi tentang agama itu kan pakai lampu stroking redup kompal lagi udah itu turunkan di bawah, isi minyak kompalan, sampai bekokok ayam baru pulang udah bekokok ayam baru selesai diskusinya panjang lebar ya memang gitu ini lain dan kita puas beralasan, tapi kalau misalnya kita ketemu sebentar, kita bilang begini ah gak bisa itu mungkin dia berdakwah aja lah yang mengajak apa dan itu harus dipaham dipahamkan kepada umat kata jadi kalau orang oh dia berdakwah, apa itu berdakwah ngajak, boleh aja siapa-siapa aja boleh jangan bilang, oh bukan ustaz, kenapa kau ngajak-ngajak enggak gitu ngajak tapi kalau kiliran ditanya, apa dasarnya kau ngajak aku cerah mani puji wah itu susah saya, apa itu kalau mau tanyalah sama ustaz sana kalau saya kenapa saya ikut disini tapi kurang ya daripada saya sendiri kata pak lalu dibaca kurang sampai suruh nunggu dapat pahala umroh tadi bagus sama-sama sini kita mendiskusikan agama rame yang dibahas tidak menyimpang-menyimpang aman yang tahan saya lihat sampai suruh disini bisa sendiri pak Nurja sendiri saya udah pernah sih coba waduh bosan gitu sendiri sampai suruh gitu nunggu waktu suruh nunggu waktu suruh baca kurang gitu tapi kalau pak Nurja sendiri kalau nggak habis suruh tak pulang hari biasa ya ya hari biasa dia paling sering tuh hari minggu saya pernah saya coba bapak hari minggu wacau lah saya pulang udah habis bacaan ya udah saya tengok Pak Nurja masih baca dia baca dia kadang-kadang dia sambil tidur udah habis baru dia pulang makanya saya bersyukur dengan bapak yang ada takpah kurang nah kita anda harus sendiri karena ingin mendapat pahala setara umroh katanya hajid dan umroh jadi dan kita mendiskusikan persoalan-persoalan agama untuk bertafakur jadi jadi itu jadi tak masalah kalau dia membuat ketaatan ikut tapi kalau membuat logika dia benar tapi membuat kita tidak taat jadi dah usah jadi kalau dia mengajak harusnya kita iri dia udah dapet pahala dia tuh ngajak besok aku kewajak lah orang lain ya gak pula kita bilang aku mau ngajak-ngajak aku udah sholat gak wajak pula saya cari orang yang gak sholat oh bukan gitu dia sudah mengajak kita alhamdulillah terima kasih cara itu cara apa dan sebagainya itu juga kita gak tau kadang dari yang ini ngikut kita itu hidayah makanya kita saya kalau di youtube kadang-kadang ada yang kepencet saya dengar juga sikit jangan-jangan nih pendapat dia yang masuk dan terdik kita oh gak bisa ganti kita ketemu-ketemu kita gak tau dari mana hidayah itu akan datang jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu silahkan aja kalau bersama aku tambah data ada pun di pekerja atau usah ikut sama dengan kita kan itu event-event tertentu ya banyak yang dicontohkan kita jangan menyenyakkan waktu yang sedikit orang yang menyampaikan termasuk kalau makanan gitu juga kan ada makanan tersisa saja sesuatu jangan-jangan itu yang berkah harus kita habiskan sama dengan kalau kita mas bu kan ini udah mau berdiri dia ah saya nunggu berdiri aja lah itu anda tau jangan-jangan sujud itu yang diselima gitu itu yang paling yang paling anu yang sujud yang diterima mungkin nyampaikan gitu juga kalau ada orang lagi cerama lebih baik aja kita jangan-jangan dari mulut ustad itu disampaikan itu membawa hidayah seperti kita baik, selamat datang di Pak Ustad baik, saya kira itu Pak Ustadz jadi mudah-mudahan dengan kita bertapak-tapak ini kita lebih memahami bahwa oh ini dia ini berdakwa jadi saya sudah saya praktikan Pak Alwadi jadi dia bertanya apa dasar kalau Bapak apa dasarnya oh ini ada hadis yang gini Bapak bisa bahasa Arab enggak enggak bisa ya tapi kan saya baca sini Bapak tahu enggak peraturan perawinya enggak 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 salah enggak salah kita diskusi saya bilang bayang nanti saya bilang yaudah saya praktikal gitu Pak Alwadi bayang nanti berdebat kita sama-sama enggak tahu iya kan sama-sama enggak tahu dia hadis itu yang dia tahu dan dia pun tak tahu hadisnya seperti apa artinya gini kata guru saya saya juga punya guru kalau menghina saya menghina guru saya saya hina guru kamu nanti jadi kalau mau bertanya ada kalau misalnya di pekan baru hari Senin di jamaah bertanya mufti menjawab dokter mawardi katanya khusus untuk jawab-jawab itu disiapkan jadi kalau kita ragu diskusi kita datang sana tanya ada dasar yang sama dia aku semua pun katanya mau dia kalau di sms kita bertanya karena memang dia yang bahkan katanya sekarang sedang dikirim ke Arab untuk mufti menjadi dokter dikirim ke sana nanti yang tugasnya untuk menjawab pertanyaan kalau yang lain berdakwah aja ngajar 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 baik segi kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi ini kalau memang sesuai yang yang bukti tadi tapi kalau mau berdebar mau bertanya ya ada tempat yang juga di ini nah di kolom kita yang berpikir berpikir dan jawabannya tukuk kalau sudah tukuk masuk tukuk jawabannya tukuk kalau tukuk kalau tukuk ragu-ragu dia ragu itu jadi kalau yang sudah tukuk itu itu lah yang kita cari artinya sudah masuk oh luar biasa pakaikan ya nah oh ya jadi insyaAllah lah karena perlunya forum Bukakakudan ini bukan kita mau menambah-nambah itu lagi tempatnya menambah ilmu tempatnya bertanya tentang itu itu tidak di forum ini forum ini kita sudah punya ilmunya hanya bagaimana mengacapkan menjadi oh dekat tambahan pengalaman dari makanya silik asik silik asa silik asa silik asa itu disitu kadang-kadang kita kan sudah terbiasa dengan pencerama dengan pencerasan penajian yang kita datang itu untuk mendapatkan ilmu lagi itu di forum yang lain pertanyaan kabur punya apa dadilnya mana itu tidak di forum apa kurang seforus apa kurang itu kita sudah punya dalil sudah punya ilmu dari kecil kita mengaji sekarang bagaimana mengopan menancapkannya itu oh oh jadi masih ada nih terima kasih terima kasih